selamat datang terus ada santan 500 gram tepung tapioca 50 gram tepung beras kita 100 gram dan saya disini menggunakan pewarna juga karena saya mau pakai 3 warna yaitu hijau, merah dan putih ini pandan paste terus ini saya nanti juga menaruhkan vanila karena disini susah mau mendapatkan vanila bubuk jadi ya vanila seadanya aja juga lumayan enak terus ini warna merahnya itu langsung saja saya akan campurkan bahan ini jadi satu oke langsung saja saya akan masukkan gula tepung tapioca ini saya membuat sedikit ya karena saya ini kalau kalian misalnya mau buat untuk ada acara gitu kalian bisa bikin 2 kali lipat atau 3 kali lipat dengan resipi ini ya disini garam terus saya akan tuangkan santannya sedikit demi sedikit karena kalau santannya taruh terlalu banyak ya atau semuanya gitu tepung ini akan mengumpal jadi agak susah untuk diaduk nah sekarang ini pelan-pelan nah dia akan larut sendiri nah seperti ini saya akan masukkan lagi santannya sampai habis ya seperti ini terus saya akan masukkan vanila ini sudah semua larut nah ini akan saya bagikan menjadi 3 bagian ya dan sebelum itu saya akan saring dulu karena memastikan tidak ada gumpalan di sekitar sini ya dan saya akan memakai ini aja langsung saya akan tuangkan ini aja oke disini saya akan bagi menjadi 3 nah setelah 3 ini ya saya akan masukkan sedikit warna hijau ke satu mangkok sesuai selera kalian mau berapa terangnya warna hijaunya ya kalau saya sedikit aja begini sudah cukup dan warna merah untuk yang satu mangkok ya ini warnanya keping-pingan nah gila aja sedikit nah yang satu ini saya biarkan warna putih jadi saya memakai 3 warna dan sekarang saya akan steam mereka nah disini saya akan memakai ini ya silikon ini bagus sekali untuk nggak lengket gitu nah saya sudah olesi dengan minyak dan saya sekarang akan tuangkan warna putih dulu satu sendok ya ini nah masak nah ini saya akan tutup dulu dengan plastik biar airnya nggak masuk gitu karena ini terlalu besar nggak ada penutupnya gini jadi nanti airnya bisa masuk nah seperti ini aja ya saya akan tutup akan masak selama 5 menit oke setelah 5 menit nah ini sudah matang saya akan tuangkan adonan yang pink ya sebelum dituangkan adonan ini harus di aduk ya soalnya nanti akan ada gumpalan ini saya taruh di atasnya warna pink terus saya akan tutup kembali dan ini akan berulang-ulang ya habis setelah pink saya taruh putih lagi putih lagi terus hijau gitu sampai habis oke teman-teman ini sudah 20 menit ya saya matikan api dan saya akan dinginkan saya angkat ini dan nanti saya akan tunjukkan jadi stay tune